. Mas Hari dan juga Genzo, kita punya bisa ketemu lainnya. Tunggu sebentar ya. Ini seorang artis cantik yang katanya sedang berbahagia. Ya, ya. Punya status baru, punya yang baru juga. Statusnya sama kayak Dewi Persik. Di pagi-pagi apiar. Kita hadirkan, ini dia Mawar Avi. Jatuh cinta banget. Penemukan pengganti yang baru. Terbukti dari apa? Lihatlah kalungnya ada inisial Kak. Jadi pacar barunya inisialnya Kak. Ini, ini, ini. Coba-coba jelaskan yang punya. Ini kan anaknya. Oh. Tapi kayaknya memang lagi jatuh cinta banget ya. Soalnya Pak, kita bedakan pas datang di sini dengan banyak masalah. Terus sekarang kayaknya pelong banget. Makin cantik. Ada yang baru. Masih tetep. Masih tetep sama yang baru berarti. Sudah ada penggantinya. Sudah ada pengganti itu perempuan gitu ya. Kenapa lebih bahagia ya. Lebih cantik. Semoga bahagia selalu Mawar Avi. Jadi kita di sini ucapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Orangnya gimana, King? Setelannya gimana, Karen? Kayak mau ke kantor atau mau ke mana? Lucu. Warnanya kan kaki gitu kan. Gemes. Apa-apa katanya Mas Ndi? Gemes. Apa gemes ya Mas Ndi? Itu produser nyaut mulu ya. Perwakilan hati. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Ini dia Mawar Avi yang kemarin akhirnya berbahagia. Karena hak asuh anak jatuh. Pada akhirnya ke Mawar. Silahkan Mawar. Iya dong. Mangga. Aduh eh. Guys, guys. Yang duduk di kursi ini. Janda dan duduk. Oh iya. Mas Ari belum. Mas Sisi. Masih proses. Masih proses kalau Mas Ari. Lu pengen buru-buru. Kenapa lu pengen buru-buru siwi? Help ya. Buru-buru banget jadi Duda. Kenapa dia yang semangat? Ya kan kalau Duda satunya udah jelas kan enak kalau mampir ke rumahnya. Eh. Emang kamu mau mampir ke rumahnya Mas Ari? Dari tadi. Udah bridgingnya dari tadi. Dari tadi. Mau bikin podcastnya. Ya kan masa kita mau mampir ke suami orang. Yang mampir kan yang Duda-Duda dong. Bisa aja. Mawar. Kan sudah bercerai dengan suami sudah berpisah. Kemarin tuh keputusan resmi untuk cerainya tuh kapan sih kepatnya? Januari 2021. Januari 2021. Januari 2021 itu memang putusan jatuhnya ke kamu ya. Untuk asuar anak. Jadi waktu awal cerai itu justru nggak ada.. Nggak ada... Putusan. Ribut-ribut soal hak asuk anak ya. Nggak ada gugatan hak asuk anak. Jadi kita tuh sepakat untuk sama-sama gitu. Jadi diluar itu kita punya kesepakatan di luar persidangan. Terus ketika rame di bulan Maret Tiba-tiba aku dapat panggilan dari pengadilan yang sekarang dia berjalan internally Soal, dia menggugat hak asu anak. Dia menggugat hak asu anak. Kemudian? Di bulan Juli, awalnya pencemaran nama baik dulu. Pencemaran nama baik, terus sudah SP3. Tidak terbukti? Tidak terbukti. Terus ada gugatan hak asu anak di bulan itu juga. Bulan Juli putusannya aku menang. Tapi dia banding. Dilanjutnya lagi di bulan... Eh, aku tuh acara 2022 ini tahun berapa? 2023 saya. Tapi bagus kamu melupakannya dulu dah. Iya, saya udah skip aja gitu. Oke, ketika dia banding, akhirnya bandingnya pun ditolak ya? Enggak, enggak ditolak. Justru dari pengadilan tinggi agama yang di Bandung itu diminta untuk dibuka kembali di pengadilan agama Depok. Jadi kita ngelanjutin bandingnya waktu itu di pengadilan agama Depok. Bukan di pengadilan tinggi. Tapi setelah proses yang lumayan... Panjang. Kalau dari gugatan pertama, bukan hampir, tapi satu tahun lebih. Akhirnya banding pun aku menang. Oke. Jadi resmi sekarang hak asu anak ada di tangan kamu. Ada di tangan. Kita bercerai pun yang aku minta cuma anak-anak. Oke. Enggak lebih. Jadi sekarang anak-anak udah tinggal bersama dong? Udah. Dan yang dibikin bingung itu kan karena dari mulai cerai pun... ...sebetulnya anak-anak tidak pernah kesusahan untuk datang ke rumah papanya atau nginep. Jadi kenapa anak-anak lebih banyak di saya? Karena saya kan domisili anak-anak sekolahnya kan di rumah. Di rumahku. Jadi aku yang sekolahin. Senin sampai Jumat otomatis ada di rumah. Sabtu minggu? Sabtu minggu ke papanya. Kadang papanya suka protes katanya cuma sebentar. Ya kalau mau dari Jumat aja bisa dijemput gitu ke sekolahnya langsung. Tapi ya... Itu kamu enggak masalah? Enggak masalah. Tapi beliaunya enggak. Berarti berhubungan baik dong ya dengan beliaunya juga? Seharusnya. Seharusnya kenyataannya? Seharusnya memang begitu maksudnya tapi pada saat di pengadilan beliau bilang bahwa saya menutup akses untuk bertemu dengan anak-anak dia. Dia enggak bisa ketemu anak-anak. Oke ada statement seperti itu dari dia di pengadilan? Padahal menurut kamu? Bohong. Oke. Kita mau kasih satu artikel buat Sobat Ambia dan juga Mawar. Mawar juga boleh tanggapi dan klarifikasi yang saat ini. Mawar Afi bersyukur dapat hak asuh anak. Nah, tetap beri ruang untuk mantan suami bertemu buah hatian. Buat Mawar, sebebas apa sih untuk mantan suami, ayahnya anak-anak bisa bertemu dengan anak-anak? Selama enggak mengganggu sekolah, terus aku tuh selalu minta gini loh, yang namanya jam tidur, terus makanan. Itu kan kalau ibu-ibu itu biasa ya, cerewet yang masalah gitu-gitu. Karena menurutku yang namanya lifestyle itu kan pola. Iya. Jadi dari kecil itu justru jangan dibilang kayak, kalau aku nemuin anak-anak jam 11, jam 12 masih pada melek, ketika ditegur papanya suka bilang yaudahlah besok kan libur. Justru enggak boleh gitu, mau libur enggak, aku tuh maunya tetap, anak-anak tuh pola tidurnya tuh tetap gitu. Karena itu akan diulang, 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 biar enggak jadi, biar jadi kebiasaan gitu loh. Itu yang selalu diributin tuh, karena kadang-kadang nanti begitu pulang-pulang ke rumah hari minggu malam, itu demam lah, batuk lah. Karena kan mungkin kurang tidur. Jadi ada perbedaan pendapat tentang pola asuh ya. Oke, tapi kalau anak-anak terakhir ketemu sama ayahnya itu kapan? Hari ini mereka sedang ada di rumah papanya. Ini kan hari libur kan, ini lagi libur sekolah kan. Berarti enggak harus hari Sabtu minggu ya? Enggak, kalau memang libur aku suka kasih. Bahkan waktu... Berarti enggak sulit dong ya? Enggak sulit. Bahkan yang lucunya gini, waktu selesai gugatan yang pertama, hak asuh yang pertama itu, kan Juli putusan aku menang. Itu, aku berangkat umroh bulan Agustus. Bulan Agustus itu, aku minta papanya nginep di rumahku. Aku mempersilahkan beliau menginap di rumahku. Jadi, selama aku hampir dua minggu ya, hampir dua minggu, dua belas hari lebih gitu. Dia nginep di rumah, tapi bulan depan... Dia nginep di rumah? Dia nginep di rumah. Dia sendiri ya, Mami. Iya, oke. Dia sendiri dong. Dia sendiri, enggak sama istrinya. Dia nginep di rumah sama anak-anak. Terus, bulan depannya, tiba-tiba ada panggilan lagi dari pengadilan untuk bandingnya dia. Dan dia bilang dia kesulitan, sudah dua minggu enggak ketemu anak. Itu bohong besar gitu. Kalau buat seorang mawar, ketika mengizinkan ayahnya untuk bertemu dengan anak-anaknya, kamu sendiri memberikan persyaratan enggak sih? Kalau mau ketemu, harus ABC. Harus ini, harus ini. Makanya persyaratan itu pertama datangnya itu justru dari hakim mediasi pada saat perceraian yang gugatan pertama ya. Eh, bukan perceraian, bukan perceraian, tapi gugatan yang pertama. Itu maksudnya tuh bersifat netral. Karena gini, hakim mediasi tuh melihat ini kan masalah masih panas-panasnya. Iya kan? Aku bercerai bulan Januari, beliau menikah bulan Februari dan terlalu dekat gitu. Jadi maksudnya hakim mediasi tuh, ya sudah dikasih jeda dulu karena masih panas, bertemunya jangan di rumahnya papanya dulu. Kalau mau bertemu di tempat yang netral, di rumah umahnya. Gitu, tapi lagi-lagi saya mengalah. Nah, karena intinya gini, kalau dia sudah beralasan bahwa anak-anak happy kok, aku nggak bisa jawab lagi. Karena memang tujuannya anak-anak happy. Karena bagaimanapun, dia juga adalah seorang ayah dari anak-anak yang tentunya juga akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi dari syarat, kamu nggak memberikan syarat apapun? Dulu awal-awal ya memberikan syaratnya karena takutnya bingung gitu anak-anak. Sekarang sih, anak-anak juga, aku tuh agak sedikit rasa bersalah kayak, anak 4 tahun, 6 tahun, ya kalau yang 9 tahun oke lah dia masih bisa bertanya. Tapi jadi kayak dituntut, dipaksa oleh keadaan jadi dewasa dari umurnya. Kayak, mereka tuh punya pertanyaan yang mau ditanyain ke aku, tapi kayak nggak enak. Nanyanya malah sama mbakku gitu. Misalnya? Mbak, kenapa sekarang papanya, bobo-boanya sama mbak? Dan itu betul-betul ditanyakan. Jadi mbakku yang satunya lagi ngomong, mami-mami, adek ngomong, nanya gitu, nanya, kenapa sekarang papanya, bobo-boanya sama mbak? Ya kan dulunya dia taunya itu mbak di rumah kita kan? Babysitter ya? Mbak. Oh mbak, ya oke. Karena ini juga yang sempat menjadi pemberitaan ya? Yang aku sebetulnya permasalahkan tuh yang aku takutin itu sih, kalau masalah, kalau kita nggak punya anak, dia mau nikah sama siapa aja, bukan urusanku. Sekarang mantan suami sudah menikah dengan? Sudah, sudah satu tahun. Sudah menjadi istri berarti ya? Sudah menjadi istri. Oke, baik. Tapi kalau buat seorang mawar sendiri, kesulitan menjadi seorang, apa ya, bisa dibilang orang tua yang memang ngurus anak di rumah sendiri, karena ayahnya beda rumah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih sulit untuk menjawab. Ada kesulitan lainnya nggak kalau buat mawar? Kesulitan, ini, pasti berat sekarang, saya. Berat, gini, kesulitan itu aku mau bilang sulit, tapi emang Tuhan itu menitipkan anak itu nggak mungkin dengan, nggak sama bukalnya, nggak sama rezekinya gitu. Jadi, kalau dibilang berat, 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 kayak aku sekarang nggak punya tempat buat ngadu, misal ada pembiayaan, otomatis kita nggak usah munafik lah ya, finance biasanya yang selalu finansial gitu. Apalagi aku tiga anak dan berderet dekat gitu. Jadi, kayak, aduh ini harus bayar ini berbarengan gitu. Sedangkan, tahu sendiri kadang-kadang honor kita kan, masuknya tuh suka nggak rutin ya. Jadi, kesulitan-kesulitannya itu, mau minta sama orang tua, punya rasa nggak enak. Tapi, memang Tuhan itu baik banget. Mau itu, aku harus ngomong dulu sama sekolah, misal anak-anak SPP-nya belum dibayar gitu ya. Aku mesti ngomong ke sekolah bahwa, ibu, bulan ini aku barengin nantinya di bulan depan dan baik-baik banget. Tim, apa, di sekolah anak-anak tuh yang, nggak apa-apa, mami, nggak apa-apa, nanti aja, nanti aja. Jadi, nggak pernah nagih, cuma aku jadi suka nggak enak. Itu kamu pernah kamu lakukan? Udah. Berapa kali? Menunda SPP. Anakku ada yang pernah sampai 4 bulan nggak bayaran, tiga-tiganya. Nggak bayaran SPP. Ayahnya? Nggak kasih. Kenapa alasannya? Belum ada uang. Sebetulnya, kalau... Saya mau nanya, apa? Bukannya dalam berumah tangga itu suami dan istri itu saling bekerja sama gitu kan, untuk membiayai anak kan. Walaupun sudah bercerai ya. Walaupun sudah bercerai, ya tanggung jawab tetap harus ada. Mawar, apa rasanya menjadi kamu sudah bercerai dari suami, anak tinggal bersama kamu, harus datang ke sekolah untuk menunda SPP berbulan-bulan. Tidak mudah pastinya, apalagi orang mengenal kamu. Apalagi orang tahu aku kaya kan kalau, oh kalau public figure beatnya banyak gitu kan ya. Asumsinya seperti itu, apa rasanya? Kalau malu ada, tapi kayak udah nggak ada mikir apa-apa. Yang penting, justru aku kalau nggak ngomong, aku takutnya nanti malah anakku yang malu gitu loh. Aku nggak mau sama... Ya... Intinya tuh kayak lebih... Lebih apa ya? Aku kalau ngomongin anak, jadi nangis-nangis mulu deh. Pasti ya, orang tua. Apapun aku bisa lakuin gitu. Jadi, nggak masalah lah kalau cuma sekedar malu gitu. Yang penting... Anak jangan sampai ke anak gitu ya. Dan pada akhirnya, alhamdulillahnya tuh semuanya tuh terbayar. Nggak ada yang enggak. Semua mau itu di detik terakhir, itu pasti tiba-tiba ada aja. Mawar nyanyi di sini, Mawar ini ya, Mawar itu. Walaupun aku harus disuruh, begadang dulu, mikirin dulu ini gimana besok ini. Tapi, pasti last minute itu Tuhan pasti kasih. Gitu loh. I believe that. Mawar, tapi ketika tidak bisa membayar SPP, ini kan sangat basic sekali ya. Biasanya. Begitu dasar untuk orang tua ya. Pendidikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ketika kamu nggak punya uang, kamu pasti bilang dong sama ayahnya anak-anak. Bilang. Dan dia pun nggak punya uang, apa action-nya dari ayahnya anak-anak? Sebetulnya aku tuh kalau keadaan... Kan nggak mungkin saya bilang, nggak punya uang gitu kan. Dan lu sama-sama nggak punya uang, lalu gimana gitu ya? Aku kok, sebetulnya kalau keadaan finance, udah mulai menipis itu... Tidak selalu aku ngomong ke papanya. Jadi kalau bener-bener udah nggak punya banget. Kalau aku ibarat kata gini, kalau aku masih punya barang buat dijual, dijual aja dulu. Jadi kalau misalnya aku emang udah bener-bener nggak punya sekali... Aku akan menghubungi papanya. Terus kalau papanya bilang nggak ada, yaudah. Aku nggak pernah... Tapi apa harus menghubungi dulu? Emangnya papanya nggak mikir bahwa, oh ya kebutuhan buat anak SPP dan yang lain-lain. Kewajiban. Kewajiban itu kan. Aku selalu percaya gini lho. Dia tahu nggak SPP anaknya berapa? Tahu, tahu. Setiap bulannya harus kapan, tahu nggak? Bahkan kan di persidangan hak asuh anak pun, aku ngasih semua list asuransinya, SPP-nya. Kalau kayak biaya les gitu-gitu, aku nggak masukin. Tapi yang bener-bener pokok aja ya. Wajib ya? Walaupun dari semua yang aku kasih list, itu pengadilan ngetopnya seperempatnya. Boleh tahu berapa angkanya saya seperempatnya? Sembilan juta. Perbulan? Sembilan juta untuk tiga anak. Sembilan juta untuk tiga anak. Itu pun belum terlaksana sampai sekarang. Oke, baik. Kita berharap tentu saja sebagai orang tua tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Termasuk melaksanakan kewajiban. Iya, ini... Kita punya ada satu postingan dari seorang mawar beberapa waktu yang lalu. Mungkin boleh dikasih tahu juga buat sobat, ambil apa maksudnya. Jadi... Mireya semalam badannya demam, tapi karena hari ini acara graduation dan dia nggak mau absen. Jadi Mireya sehat-sehatin badannya, walaupun lemes sekali ya nak. Padahal Mami sudah nawarin buat stay di rumah aja, nggak perlu ikut perform. Tapi tetap, dia berusaha berusaha bergabung. Ini sebetulnya kalau aku mau cerita jujur-jujuran juga tapi takutnya jadi kayak ngumbar apa ya. Terlalu ngumbar kesedihan gitu. Aku sama sekali nggak mau dikasihani sebetulnya. Karena kalau aku kelihatan lemah kesannya jadi anak-anak tuh kayak beban ya. Nah, justru mereka ini yang bikin aku tuh jadi kayak gini gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin gue udah gimana yang tahu deh. Jadi sebetulnya Mireya ini anakku nomor dua usianya sekarang tuh 6 tahun lebih. Oktober tahun ini, dia 7 tahun. Supposed to be kan dia masuk SD. Pasti butuh biaya lagi. Tapi kita harus menunda masuk SD-nya. Karena? Satu biaya. Yang kedua, anaknya nggak mau pindah sekolah. Karena dia masih mau sama adeknya. Adeknya kan nursery. Oh. Iya, jadi saya tuh udah tanya ke sekolah abangnya. Ke sekolah abangnya yang, abangnya kan kelas 4 SD ya. Aku tanya, kalau adeknya Arai masuk sekolah sini, dapet diskon sibling biasanya kan ya. Terus udah tanya-tanya, tapi anaknya tuh aku nggak mau sekolah sama abang gitu. Maunya sama adek aja gitu. Jadi aku ngomong, aku dateng ke sekolahnya Mireya, ke TK-nya itu. Terus aku ngobrol sama gurunya Miss, secara, secara di sekolah gitu ya, mentalnya dia, apa gitu. Kalau misalnya saya tunda, nanti bikin anaknya jadi drop nggak? Gitu, karena takutnya kan nanti dia di sekolahnya jadi udah cewek, terus kayak lebih tua gitu kan. Iya, iya. Apa itu ngaruh nggak? Terus Miss-nya juga, apa ngebantu banget kayak, yaudah kalau anaknya memang masih mau di tetak, yaudah satu tahun lagi aja bu. Gitu, toh Mireya tuh masih manja banget katanya. Jadi kayak mandirinya itu juga sama adeknya agak sedikit lain gitu. Kalau cicinya tuh, jadi yaudah gitu akhirnya kebetulan memang gayanya pun. Nggak murah. Iya, masuk selokan aku tiga-tiganya pada saat bercerai itu aku pindahin semua sekolahnya dari Depok, itu kan pindah domisili kan, ke Tanggerang Selatan itu aku bayar semua sekolahnya kan. Tanpa bantuan. Jadi, yang ini kebetulan anaknya memang nggak mau dan biayanya juga aku alihkan dulu untuk yang lain gitu. Jadi, yaudah lah memang jalannya Tuhan harus begini gitu, nggak apa-apa. Tapi kamu tuh luar biasa, kamu sangat kuat loh. Dan automatically dengan permasalahan yang ada buat kamu tuh, kamu jadi benar-benar jadi ibu yang sangat pintar untuk membuat segala strategi apalagi buat anak-anak. Iya, pokoknya kita berdoa semoga nanti Mawar bisa mendapatkan suami yang tahu akan tanggung jawabnya. Jadi, sekolahnya, segala macamnya. Kita tidak mau harta banyak, tapi setidaknya dia ingat sama anak-anaknya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan Mawar, maaf kalau kita di sini berpikirnya bahwa tidak melihat bahwa sisi lemah dari seorang Mawar. Justru kita melihat sisi kuat dari seorang Mawar. Bahwa tidak mudah tentu saja untuk bisa membesarkan, kemudian membiayai anak-anak sampai akhirnya harus datang ke sekolah. Untuk meminta atau menunda SPP itu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. So, Mawar, apa yang ingin kamu sampaikan untuk ketiga buah hati kamu? Gini ya, aku tuh sering bisa tiba-tiba dalam keadaan sendiri tuh nahan air mata yang aku gak mau kasih lihat ke anak-anak tuh sendiri. Tapi kadang-kadang kecolongan aja gitu. Anakku kadang-kadang suka kepo naik ke kamar gitu. Mami tuh baik-baik aja. Karena mereka sering tanya, Mami, are you okay? Sering sekali nanya, Mami, are you okay? Mungkin dia ngeliat Mami-nya dikit-dikit pergi, dikit-dikit pergi gitu. Mami lakuin ini semua tuh karena Mami pengen hidup kalian tuh enak. Hidup kalian layak gitu. Dari awal saya punya kalian, Mami punya kalian. Mami udah punya pikiran kayak gini. Hidup anak-anak gak boleh turun level. Kalau tidak bisa naik setidaknya statis. Jadi apapun, Mami akan lakuin. Tapi jangan khawatir, Mami tetap melakukan itu semua di jalan Tuhan dengan uang yang halal ya. Jadi enggak. Mami oke, Mami gak kenapa-napa. Mawar. Iya. So, are you okay? It's okay to be not okay. It's okay not to be okay. Be tough, be strong untuk anak-anak. Kita cuma bisa mendoakan yang terbaik. Semoga ketegaran dari seorang Mawar bisa membawa rezeki yang berlimpah di masa akan datang. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Amin.